Dengan lapor, Putri Candrawati, korbannya juga sama, terlapornya adalah Nofriansa Joshua. Berdasarkan hasil gelar perkara ini, kita hentikan penyidikannya, karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati ternyata berbohong soal laporan polisi dugaan pelecehan seksual yang disebut dilakukan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren III, Jakarta Selatan. Diketahui, laporan polisi itu kini telah dihentikan oleh Bareskrim Polri karena tidak terbukti adanya tindak pidana. Seluruh saksi menyatakan Brigadir J hanya berada di luar rumah dan tak pernah masuk kamar Putri Candrawati. Kabar reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto pun menjawab kemungkinan istri Irjen Ferdi Sambo bisa dijerat pidana karena membuat laporan bohong soal dugaan pelecehan seksual tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya menyerahkan nasib Putri Candrawati kepada tim SUS. Nantinya, tim SUS yang akan menentukan status hukum istri Irjen Ferdi Sambo tersebut. Hal yang pasti, kata dia, semua saksi melihat Brigadir J tak masuk ke dalam rumah saat mengantar Putri Candrawati ke rumah dinas Irjen Sambo di Kompleks Polri Duren III, Jakarta Selatan. Dengan kata lain, tudingan Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Candrawati lalu melakukan pelecehan seksual dan menodongkan pistol tidak terbukti. Sebab, dia tak masuk ke dalam rumah dinas Irjen Sambo. Semua saksi kejadian menyatakan Brigadir Joshua Almarhum Joshua berada di dalam rumah, tapi di taman pekarangan depan rumah, ungkap Agus. Agus menjelaskan bahwa Brigadir J baru masuk ke dalam rumah setelah Irjen Ferdi Sambo tiba di rumah dinas. Lalu, Irjen Sambo yang memberikan perintah Brigadir J masuk ke dalam rumah yang kemudian dieksekusi. Almarhum J masuk saat dipanggil ke dalam oleh FS, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!